Intro Salam teman-teman yuk, GK Kanan Senang sekali pada hari ini hari Senin Kita bisa sama-sama kembali, kita mau sangat tuduh bareng yuk Nah teman-teman, hari ini kita akan kembali belajar dari seorang toko Abraham Dan secara khusus ini adalah bagian yang kita tunggu-tunggu nih Dari beberapa hari kita bisa sangat tuduh Yes, dan sebenarnya hari ini kita akan Mempelajari ketika Isaac lahir Dan itulah sebabnya teman-teman, mari kita sama-sama mempelajari sebuah tema Yaitu, God will never fail Tuhan tidak pernah gagal Mari kita membuka kitab kita dari kejadian pasal yang ke-21 Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4 Jika sudah mendapatkannya, koko akan membacakan untuk setiap kita Demikianlah bunyi firman Tuhan Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham Dalam masa tuanya Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Isaac Yang dilahirkan Sarah baginya Kemudian Abraham menyonat Isaac, anak itu ketika berumur 8 hari Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya Nah guys, dalam perjalanan iman Meskipun kita berjalan bersama dengan Tuhan Tapi perlu diakui bahwa terkadang Panjang dan berapa waktu lamanya kita berjalan dengan Tuhan itu menjadi hal yang penting bukan? Kenapa? Karena mari kita akui bersama teman-teman Kalau kita tahu seberapa jauh, seberapa panjang kita akan berjalan Mungkin kita akan lebih mudah untuk memprediksi perjalanan kita tersebut Nah tapi sekarang masalahnya adalah ketika kita berjalan sama Tuhan Kita tidak tahu bukan di mana garis finishnya Sampai kapan kita berjuang bersama dengan Tuhannya Yang kita tahu adalah kita akan berjuang sama Tuhan sampai akhir hidup kita Nah teman-teman sama seperti kita Demikian pun juga Abraham Ketika Abraham sedang menanti-nantikan Ishak Sesungguhnya Abraham tidak tahu kapan dia akan mendapatkan Ishak Abraham tidak tahu sampai kapan dan sampai kapan kah Waktu penantian dia ke Ishak harus berhenti Nah tetapi di dalam perikop ini kita dapat melihat bahwa pada umur 100 tahun lah Abraham memperolah Ishak Penantian yang panjangnya sudah berakhir Ketika umur 100 Abraham memiliki Ishak Nah di titik ini mari kita mempelajari satu teladan yang Abraham telah tunjukkan Yaitu Abraham setia guys Abraham setia kepada Tuhan sekalipun perjalanan iman yang dilewati oleh Abraham ini sangat panjang Abraham setia kepada Tuhan sekalipun orang-orang di sekitarnya mungkin Sudah hopeless dengan Abraham yang sudah berumur 100 tahun tapi punya cita-cita tetap punya anak Nah teman-teman kenapa Abraham bisa tetap setia jawabannya karena satu hal Karena Abraham tahu bahwa Allah tidak pernah gagal di dalam hidupnya Allah tidak pernah gagal di dalam hidupnya Nah Allah yang tidak pernah gagal ini juga mungkin terkadang sulit kita pahami dan kita mengerti bukan? Kenapa? Karena memang bagi kita tidak mudah untuk menyesuaikan kehendak kita dan kehendak Allah Kita punya kehendak sendiri Allah punya kehendak sendiri Nah itulah sebabnya teman-teman pada hari ini mari di dalam kesetiaan yang Abraham telah dan kan kita juga mau belajar setia Sambil kita menyamakan kehendak kita dan kehendak Tuhan Bawalah setiap kehendak kita di dalam doa kepada Tuhan Sehingga kita bisa sungguh-sungguh tahu apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di dalam hidup kita Nah teman-teman di dalam keberdosaan kita bukankah kita lebih cenderung dan senang dengan kehendak kita? Bukan? Sama seperti Sarah yang berusaha menolong Tuhan dengan cara memberikan hagar Tetapi bukan itulah rencana Tuhan Rencana Tuhan tetap memberikan isah Nah tapi lama kok Teman-teman mari kita sadari satu hal Kalau itu memerlukan waktu yang hanya sebentar Kapan kah kesetiaan kita bisa teruji? Dan itulah sebabnya Mari kita belajar Yang pertama jangan lupa bahwa Tuhan tidak pernah gagal Dan yang kedua ayo setia sama Tuhan dan jadilah orang-orang Kristen yang setia pada Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Hai guys Nah itu tadi saat terduk kita untuk hari ini Nah sekarang kita mari sama-sama belajar Untuk tetap percaya dan setia seperti Abraham Kenapa? Nah Tuhan tuh tidak pernah gagal dalam rencananya Pasti kalau kita percaya Kalau kita percaya kena Tuhan nih Pasti kena Tuhan tuh yang terbaik Nah untuk menutup saat terduk kita hari ini Mari kita sama-sama doa Dan kasih Tuhan hari ini kemalik Kami ingatkan bahwa kami harus tetap Percaya dan selalu mengandalkan engkau Terima kasih Tuhan untuk melalui Abraham ini Kami belajar banyak hal selama Seminggu ke lalu Dan hari ini kami juga belajar untuk tetap setia Dan mengegang kepercayaan kepadamu Terima kasih Tuhan untuk memberikan contoh kepada Abraham Sehingga kami dapatkan contoh yang baik dari anakmu ini Hanya di dalam nama kamu Kamu ada yang cukup syukur Amin Oke guys selamat datang di podcast Anak Youth Millenial Nah hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik Yaitu pelayanan dipaksa atau berkat Kok sebenarnya kalau pelayanan itu apa sih Dan buat siapa gitu Kenapa kita harus pelayanan gitu Kok aku juga mau nanya Sebenarnya kenapa mesti kita sih kok Kenapa Tuhan itu ngasih tanggung jawab ke kita untuk pelayanan Apa kita karena kita ini Pak anak manjewis Atau mungkin kita anak hamba Tuhan Nah itu kenapa tuh kok Kita memberikan Karena Tuhan gak pengen sebenarnya Ngeliat pelayanan kita tuh dari hati yang setengah-setengah Justru kita melayani karena kita sayang Tuhan Ketika dia bisa melayani Dan ketika dia bisa menambah tanggung jawab sebagai pengurus Kok kau percaya Tuhan pun akan kasih kekuatan yang cukup Dan Tuhan akan kasih kamu hikmat yang cukup Untuk kamu bisa bagi waktu